Intro Halo Studio Lovers Dalam Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004, TNI bukan hanya diamanatkan untuk menjaga kedaulatan udara Indonesia, tetapi juga melaksanakan operasi bakti dan tugas kemanusiaan di tengah masyarakat. Misalnya nih, TNI Angkatan Udara turun tangan terlibat dalam berbagai penanganan bencana alam. Diketahui bahwa pada tanggal 9 April 1946, Indonesia resmi memiliki tentara Angkatan Udara. Nah sejak saat itu Studio Lovers, Angkatan Udara Indonesia berhasil meningkatkan alutsista untuk menjaga kedaulatan negara. Nah berikut ini, daftar pesawat jet tempur yang dimiliki oleh Indonesia dalam memerangi musuh. Yuk kita singkap berita lengkapnya di video berikut ini. Tapi nih seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Daftar pesawat tempur pertama milik Indonesia adalah Bayhawk. Nah to the Lovers, pesawat tempur Bayhawk merupakan buatan Inggris yang diproduksi oleh British Aerospace pada tahun 1977. Pesawat tempur ini memiliki kecepatan maksimal 1.028 km per jam dengan ketinggian maksimal 13,5 km. Indonesia memiliki tiga seri, yakni seri 50, seri 100, dan seri 200. TNI Angkatan Udara kali pertama menggunakan pesawat Hawk berseri MK53 yang merupakan versi ekspor untuk Indonesia dari seri Hawk 50. Di The Lovers, Indonesia membeli pesawat tempur tersebut di antara tahun 1980 hingga tahun 1984 sebanyak 20 unit. Pada tahun 1997, Indonesia mendatangkan pesawat Hawk seri 100 dan 200 dengan kore angka 9 sehingga di Indonesia disebut sebagai seri 109 dan 209. Senjata tambahan juga dapat dipasangkan kepada pesawat tempur ini, seperti rudal dan berbagai jenis bom. Hmm, cukup canggih ya, Studio Lovers? Berikutnya daftar pesawat tempur milik Indonesia adalah F-16 Fighting Falcon. Studio Lovers, pesawat buatan Amerika ini mulanya diproduksi oleh General Dynamics. Pada tahun 1993, pesawat F-16 dibeli perusahaan Lockheed Martin. Indonesia menggunakan pesawat ini sejak tahun 1989. Memiliki kecepatan maksimal 2.120 km per jam dengan ketinggian maksimal 15 km. Indonesia memiliki 12 unit, namun banyak faktor yang menyebabkan jumlah pesawat tempur ini hanya tinggal 8 unit di Indonesia. Faktor yang dimaksud seperti kerusakan hingga kecelakaan. Nah, pada tahun 2012 nih, Studio Lovers, Indonesia mendapat hibah pesawat jenis ini dari ex-angkatan udara Amerika sebanyak 24 unit. Keunggulan dari pesawat tempur ini nih, yakni multiperan, baik untuk serangan dari udara ke udara maupun serangan dari udara ke darat. Wah, keren lah ya, Studio Lovers. Nah, berikutnya daftar pesawat tempur milik Indonesia adalah TVVI Golden Eagle. Studio Lovers, pesawat tempur milik Indonesia ini dirancang oleh Korean Aerospace Industry bersama dengan Lockheed Martin pada akhir tahun 1990-an. Nah, Indonesia sendiri nih membeli T-50i Golden Eagle pada tahun 2011 silam untuk menggantikan Hawk NK-53, yang setelahnya pada tahun 2015 resmi tidak dipergunakan lagi. Pesawat jenis ini nih, Studio Lovers mempunyai kecepatan maksimal 2.640 km per jam dan ketinggian maksimal 14,6 km. Untuk persenjataan, pesawat tempur jenis TVVI mampu mengangkut roket rudal dan bom. Total senjata yang bisa diangkut adalah 3,7 ton. Wow, lumayan kuat ya, Studio Lovers. Nah, berikutnya daftar pesawat tempur milik Indonesia adalah EMB-314. Studio Lovers, selain pesawat jet, TNI Angkatan Udara juga menggunakan pesawat dengan alat penggerak berupa baling-baling. Pesawat tempur yang satu ini diproduksi oleh Brazil dan diproduksi secara massal pada tahun 2003. EMB-314 atau yang akrab dikenal sebagai A-29 tidak dapat digunakan untuk melakukan serangan dari udara ke udara. Namun, pesawat tempur ini di Studio Lovers dapat berfungsi sebagai misi serangan darat atau anti-gerilia. Artinya, pesawat ini dapat dipergunakan untuk melakukan penyintaian. Wah, bermanfaat sekali ya, Studio Lovers. Daftar pesawat tempur milik Indonesia selanjutnya adalah Sukhoi-30. Studio Lovers, pesawat tempur ini dirancang oleh Rusia yang tak hanya memiliki keunggulan di udara, namun seiring berjalannya waktu, Sukhoi-30 juga dapat difungsikan dengan misi serangan darat. Indonesia telah lama menaksir jenis pesawat ini yang sebenarnya dipergunakan Angkatan Odara Unisoviet pada tahun 1985. Namun, masa krisis moneter menyebabkan Indonesia baru bisa mendatangkan empat Sukhoi pada tahun 2003, masing-masing dua unit Su-27 SK dan dua unit Su-30 NK. Pesawat tempur Su-30 memiliki dua tempat duduk. Pada tahun 2014, Indonesia kembali membeli enam unit pesawat Sukhoi berjenis Su-30 NK-2. Beban senjata tambahan yang dapat diangkut oleh Sukhoi seperti bom atau rudal adalah 8,2 ton. Jadi, bisa dikatakan lah ya Studio Lovers, bahwa Sukhoi sangat membantu untuk menjaga kedaulakan negara. Daftar pesawat tempur milik Indonesia yang selanjutnya adalah Dessel Travalet dan F-15 ID. Sri Lovers, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto telah memesan 42 unit Dessel Travalet dari Perancis dengan perincian 30 varian kursi tunggal dan 12 varian 2 kursi. Kementerian Pertahanan Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Perancis untuk pembelian enam unit pertama pesawat tempur tersebut pada awal Februari 2022 lalu. Sebanyak enam pesawat itu akan sampai ke Indonesia dalam jangka waktu 4,5 tahun atau 56 bulan. Bukan hanya Dessel Travalet dari Perancis, non Studio Lovers, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat juga telah menyetujui proposal yang diajukan oleh Indonesia untuk membeli 36 unit pesawat tempur jenis F-15 ID pada 10 Februari 2022 lalu. Nah, tentu ke depannya akan semakin kuat ya Studio Lovers, pertahanan dan penyerangan udara milik Indonesia. Oke deh Studio Lovers, itulah daftar pesawat jet tempur yang dimiliki Indonesia dari masa ke masa. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax